Halo guys, balik lagi di Reincarnation RPG Jadi buat kalian yang belum tau ini adalah game di dalam Dota 2 Game arcade di dalam Dota 2 Ini adalah minigame Dimana di dalamnya kita bisa buat karakter dan kita bisa save dan load karakter tersebut Tentunya kita juga bisa Meningkatkan level dia Mendapatkan equip Dan ganti kelas Yaitu ada tingkatan-tingkatan kelasnya guys di Reincarnation RPG ini Jadi mari kita mulai Jadi sebelumnya kita punya novice Dan sekarang udah level 104 novicenya guys Aku tunjukkan ke kalian novicenya sekarang Equipnya udah lumayan guys Equipnya udah abyssal Abyssal itu adalah dungeon terakhir Yang ada di Reincarnation RPG Abyssal adalah last dungeon Jadi kayaknya itu adalah tempat dimana kita bisa mendapatkan equip yang ter Hitungannya adalah tersusah di Reincarnation RPG Dungeon tersusah Tetap terakhir Yang bisa didapatkan Ya walaupun barangnya ijo Ijo artinya gak terlalu langka guys Jadi tingkatan barang disini ijo Biru 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 Putih Ijo biru Biru Pertama putih dulu Setelah itu ijo ini Setelah itu biru Biru itu yang ini Blade of Sahrak Yang ungu adalah Contohnya adalah Radiance Sebenernya yang ungu ini udah gak kepake sih Ini barang dari Ice Lord Nah rencananya guys Aku mau buat satu kelas Antara Aku bingung Disini kita bikin magi atau brut Nah ini triknya Salah satu trik yang Sebenernya Harusnya adalah Trik yang bisa Yang seharusnya gak bisa dipake di game ini Tapi kayaknya developer tetep mengizinkan Cara seperti ini Tapi Entahlah Ya boleh lah Coba guys Pertama kita bikin Novice Udah Novice dengan equip yang lumayan Setelah itu kita mau milih Beberapa karakter sih Coba Kita liat Uh Sarker guys Berserker Gila Gila Keren nih guys Uh Oke Berserker kayaknya keren ya Mungkin kita coba berserker Ah bingung guys Serius Kayaknya antara magi sama brut Magi atau brut Magi dia lebih ke tipe Magic damage ya Kalau ke brut dia Fisik Damage fisik Kayaknya Keren juga sih Ini sniper juga Uh Sneppernya lumayan sih Dan ini barbarian adalah Salah satu kelas yang Keren juga Kayaknya aku mau bikin ini lah guys ya Barbarian ya Atau Magician Aduh bingung guys Kayaknya magi aja lah Ini adalah triknya guys Sebenernya aku udah punya Ini aku delete dulu aja lah ya Ini aku ngetes kemarin Kita delete coba Hilang ya guys Eh Salah Oke Bener-bener Kita punya novice sekarang Novice yang tadi Dengan equip yang Lumayan Kita ubah sekarang jadi magi Ya kan Nah Tricknya disini Would you like to save this character In a new save slot Jadi apakah kita mau menyempan novice ini Di slot yang lain Setelah kita menjadi magi Ya tentu saja Karena ini adalah novice full equip Makanya kita save Yes Nah disini Nanti kita Akan muncul satu novice lain Yang tadi tentunya Dan juga kita juga dapet magi sih Nah Yang kita manfaatkan adalah item dari novice Nah Sekarang magi kita Questnya udah selesai juga Udah sampai di set-in lot Lumayan cukup jauh lah ya Terus Equipnya juga lumayan sih Aku punya equip di Sini guys Di storage Kayaknya lewat sini aja lah ya Ini guys Kita ke Kita coba cek storage kita lah Atau di Kota Arga dia aja lah ya Lebih gampang dan Gak terlalu Gak terlalu Beresiko Oke Mari kita ke Kota Akidia Kota kedua Ini adalah trik yang sebenarnya Harusnya Si developer harus Hilangin nih Gak boleh nih Kayaknya Kalau kayak gini Kita Soalnya kenapa guys Entahlah Soalnya Menurutku Kalau kayak gini Jadi Kayaknya gampang Gitu loh guys Tapi tergantung Orangnya sih Kalau Kalau lebih suka Main seru Itu bener-bener Gak usah di Cariin equip Kayak novice kita dulu Nah disini Juga ada Barang-barang gear Yang cukup lumayan guys Coba kita lihat INT ini kita butuh Kayaknya INT Barang-barang yang berhubungan Sama INT Ini adalah barang Yang kita dapat Dari dungeon magma Cukup lumayan juga guys Uh obsidian Stah Ini penting nih Barang ungu Dari magma Molten dungeon Kayaknya Guys Kalau gak salah Ini kita gak terlalu butuh Dia nambahin agility Ini nambahin damage Tapi hp kita akan turun Coba lah ya Pasang aja lah ya Coba Nah hp kita Rakennya Berkurang guys Kayaknya guys Kalau pakai ini Tapi damagenya keren Attack speed juga Keren Barang apalagi Yang kita butuh Armor nih Kayaknya kita butuh nih Armor ya Mungkin barang-barang Yang berhubungan Sama armor Dan INT Ini kita gak butuh Simpen Obsidian stuff Tentu saja Kita butuh Pasang Abyssal chest piece Gak terlalu banyak INT Ini juga gak Terlalu banyak INT Ini juga gak Ini INT nya Lumayan guys Pakai aja lah ya Mithril amulet Pakai aja lah ya Ya sementara Kayak gini aja dulu Lumayan guys Mari sekarang kita coba Kita coba guys Dengan barang Coba kita lihat Ini gak terlalu Gak terlalu butuh Bukan INT sih ya Ini INTELIGENT Gede banget INTELIGENT 125 Kayaknya ini aja Ini INTELIGENT ARMOR Kayaknya mereka sadar guys Ada magi Dengan equip Tip abis Buat Coba Satu lagi Kayaknya Satu lagi Atau Atau Pakai ini aja Ya ini boleh lah Nambahin armor Gak apa-apa Oke mari kita Tugas kita Sekarang Leveling guys Sambil level 40 Mungkin kita akan coba Bunuh Satir Lord Satir Lord tuh ada disini Kayaknya Wow Satir Lord di sebelah sini guys Ada di hutan 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 sebelah sini Gampang lah ya Kalau udah Equip kita kayak gini lah ya Coba guys Kita mentokin Skill Arcan Waduh kita cepet guys Yang area aja lah ya Area penting nih Aduh Salah Yang area Yang ini padahal Kita reset aja Coba Yang area Yang ini Loh error guys Oh ini Terus Ini satu aja lah ya Terus Arcan Blood Gak begitu penting sih Ini Yang penting area Kita coba bunuh Satir Lord Masuk kesini guys Kalau aku gak salah Satir Lord Ada di sebelah sini Oh ini Ini satu hit Gak mati kita Satir Lord Kalau gak salah Ada disini sih Coba Oh kan Ini satir apa nih Oh sakit ya Lumayan nih guys Oh lumayan nih Kayaknya satir Lord Ada di sebelah kanan Ini bukan satir Lord Masih bawahnya Tapi kita udah cukup keras lah Buat bunuh ini ya Oke Atau mungkin kita fokus ke leveling ke 40 aja Coba ya guys Coba Coba Berarti kalau mau leveling kita harus ke Sebelah bawah Ini mana NPCnya nih Kayaknya nge-lag NPCnya gak keluar guys Kita sementara leveling disini dulu Ya kan Serius monsternya juga gak ada Ini error Error Nge-lag nih kayaknya Ini satir Lord disini guys Kita cobalah ya Kayaknya Nah ini satir Lord Kayaknya bakal susah nih Apakah kita kuat guys Melawan ini Satir Lord Waduh Satu kali skill kita cuman Berkurang segitu doang Kayaknya gak kuat nih Kalau bilang sih gak kuat ya Jadi guys Buat kalian Yang mau pake trik ini Sebenernya triknya adalah Uh yang ini gak kena Mampus kita Guys buat kalian yang mau nyoba trik ini Ini adalah trik dengan cara Meningkatkan level novice kita Dan mendapatkan equip Ketika kita novice Dan kita Sekarang akhirnya bebas Milih karakter apa aja yang kita mau bikin Contohnya sekarang kita bikin magi guys Dan Aduh Dengan novice Pake Mempunyai equip yang Lumayan Otomatis kalian bisa pilih job apa aja yang kalian mau kan Nah itu triknya sebenernya Trik yang Selama ini aku pelajari dan aku lakukan Aduh Mana kita habis guys Kita matiin shieldnya dulu lah ya Nggak kuat Kuat sih sebenernya sih Uh Uh sakit Lumayan nih Skillnya yang sakit guys Kalau gebukan fisiknya Nggak begitu kena ya Kalau dia ngeluarin magic ini sakit banget Dan dia bisa ngeheal Shit Oh no Oh no Nih kalau kena bola-bolanya sakit nih guys Nggak boleh Gila Magi ngelawan satir lord Ya kan Baru ini guys Dan kita mati kayaknya nih Habis ini nih Ya kan Kayaknya kita habis ini mati guys Ya udahlah ya Kita ubah jadi Level 40 dulu lah Fokus Ke level 40 Dan kita balik ke Desolid waste Kita lupa save point Di Akedia Boleh lah Nggak apa-apa Oke Ada satu tempat Dimana aku tau Yang Menurutku levelnya kenceng banget Ada satu tempat Di daerah S guys Disini Coba ya Sebenernya Leveling disini guys Yang penting adalah Jumlah monsternya banyak Jadi Trick Leveling di Reincarnation RPG Adalah carilah Tempat dengan monster yang Banyak Itu adalah salah satu Spot yang Sebenernya disini lumayan sih guys Coba lihat Disini monsternya banyak Nah disini lumayan nih Asalkan monsternya banyak Pasti XP-nya gede Dan kita udah level 30 Kita butuh skill area sih Sebenernya Oke Ini dia Wuuu Wuuu Naik level guys Di sebelah sini sih Yang aku tau Tempat dimana ada Ogre nya Itu dengan Wuh ini juga banyak nih Lumayan nih Guys 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 Lihat guys Yoi Yoi Kenceng 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 Oke Skill area sih Penting sih Kalau gue bilang Sebelah sini Ini susah nih Alot banget nih Nah ini guys Kita sampai Ini menurutku adalah tempat Dimana Cara leveling Paling kenceng sih Oke Oke guys Disini guys Oke Wah Keras juga guys Ya boleh Kenceng levelnya Pasti Pasti disini kenceng Ya kan Ini ya Wih kenceng guys Jumlah monster Yang banyak Yoi Yoi Sikat Lost Wuuu 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 Gak mati mereka Kita yang mati Kayaknya Kayaknya Gak bakal mati lah ya Kayak gini Equipnya kita Kita juga masih punya Magic Shield Wuh Level 34 guys Oke Tricknya adalah Jangan Spot di satu tempat Carilah beberapa spot Jadi Sekarang Yang aku tunjukkan Itu adalah kita leveling Tiga spot Kayaknya yang satu ini Terus Ogri Abis itu Sentinel Sentinel tuh disini guys Yang tadi Yang warnanya Ijo-ijo Kayaknya itu lumayan juga Udah 35 kita 5 level lagi kita Coba berubah Coba Kayaknya guys Aku mau bikin Satu kelas Yang namanya Runcaster Kayaknya itu adalah Kelas terbaik Untuk solo Kalau bilang lah ya Kelas yang solo Kuat Ngetim juga lumayan Damagenya guys Wah ini Ini level guys Yoi Jadi runcaster Adalah satu Kelas dari Magi Kayaknya Abis ini Kita berubah Jadi elementalis Elementalis itu adalah Yang warnanya merah Jadi setelah magi Itu ada dua Ada dua Kelas guys Yang satu Elementalis Yang satu Kalau gak salah Arcanis Dua Yang satu Warnanya merah Yang satu Warnanya putih Kayaknya Kayaknya Dan runcaster Kalau kita mau jadi Runcaster Kita harus Ke Pergi yang Merah Yang warnanya merah Yang elementalis guys Jadi dia main Tipe elemental Damagenya Damagenya Elemental Elemental Kayak api Air Es Kayak semacam Itulah guys Tapi aku juga Belom nyobain sih Kita coba Lihat Wah 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 Yoi 37 guys Uh disini juga Banyak lah ya Lupa nih Coba Dan Kalaupun Equip kita Kurang nanti Kita masih punya Soul Soul Shard 100 guys Ini nanti aku tunjukkan Fungsinya sih Ada fungsi tersendiri Dari Soul Shard Soul Shard Nanti aku tunjukkan guys Ke kalian Ini yang paling sakit Ini yang paling sakit nih Kalau aku bilang Wolf Harus hidupin ini sih Arken shield Arken shield Ini adalah Skill Yang membuat kita Nggak kena damage Tapi kalau kita kegebuk Itu yang Kena damage Adalah mana kita MB kita yang biru Jadi HP kita Nggak akan berkurang Tapi Ketika tergebuk Yang kurang Yang mana guys Yang mananya Yang biru Oh ini udah spawn Kalau ini udah spawn Berarti kita Nggak perlu ke Sentinel yang hijau Kita lebih fokus Ke sini aja lah ya Coba Yah yang satu Lari Balik dia Yah Yah Ada balik Ogrenya Oke Oke Kita lihat guys Udah 39 Kayaknya Abis ini kita berubah Dan sepertinya Ada questnya sih Wuh Hampir 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 Ini sambil balik aja Udah Udah kan nih Udah berubah kita guys Oke Level 40 Kita balik ke Magi Tower Magi Tower ada di Satir tadi Di sekitar Satir Kayaknya kalau jalan Kelamaan ya guys Kita coba Suicide aja lah ya Yah Sama aja Lama 40 detik Jadi Di Satir guys Nah disini 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 bener Ini ada barbarian guys Ini salah satu kelas yang menurutku keren juga buat solo Keren banget Keren Dia Istilahnya damage nya gede Dan juga Survival Skill-skill dia itu Bener-bener bertahan hidup Skill yang Untuk bertahan hidup Jadi Keren sih Barbarian kalau aku bilang Ya Kita ngel dulu guys Di In Di penginapan Bayar duit sih Tapi Tapi Worth it lah Bayar Oh 800 doang Enteng Oke kita lihat Apakah ada questnya Kayaknya sih ada ya Tiara 3 ya Kita coba guys Di Magi Tower Kita kesini dulu Jadi ini adalah Kota Arkedia guys Ini adalah Kota kedua Di Arkedia Arkedia sih Sebenernya Arkedia Berisi kelas-kelas tier Tier 3 Eh Bener gak sih Bener Tier 3 guys Jadi kelas-kelas tier 3 Itu kita bisa ketemu di Arkedia Oh ini roundcaster guys Ini yang kita cari Kelas yang kita cari Tapi nanti masih lama Kita harus berubah dulu Jadi Elementalis Sebenernya Ya Elementalis ini Yang ini Yang ini Bener gak sih Coba Sebentar guys Yuk Bener ternyata Elementalis Oke kita berubah Coba ya Gampang Gampang ternyata Questnya Kita cuma tinggal Bunuh Satir Pakai skill Emolate Dan juga Skill Ice Rain Gampang sih Kalau aku bilang Gampang nih Coba Yoi Enteng banget guys Apalagi Ice Rain Kita tinggal Kumpulin doang nih Nih coba Gampang guys Ini Tinggal Sekarang tinggal Cuman Emolednya doang Oh yang Ice Tinggal 1 Emoled Emoled Oke Yang Ice Sudah beres Sekarang tinggal Bunuh Satir Pakai Emoled Oke Jadi mungkin Ceritanya Elementalis Nyuruh kita Buat fokus Pakai skill Skill elemen Ya guys Oh Berarti skill ini Arcane Bolt Ini adalah Tipe Yang Arcanist Oke Oh gitu Jadi skill Magi ini Terdiri antara Dua kubu Yang satu Kubu Arcane Yang satu Kubu Elemental Yang Ice Dan Api Dia adalah Damage Uh udah selesai Cepat banget Gak kerasa Yang Ice Dan Api Ini adalah Damage Tipe Elemental Guys Dan yang Arcane Bolt Ini adalah Tipe Arcane Tentu saja Oke Kita Sikat guys Berubah Jadi Elementalis Kayaknya Elementalis Gak ada Gak ada Mana shieldnya Yaudah Ini adalah Tricknya Apakah kamu Mau Menyimpan Magi ini Gak usah lah ya Karena kita Gak butuh Magi lagi Kita udah tau Tujuan kita Jadi Di rune caster Jadi Magi ini Gak perlu kita Pakai lagi lah ya Kita langsung Berubah Oke Oke Coba guys Oke Di Elementalis Sebenarnya Aku masih Perlu belajar Skillnya sih Oke Udah Banyak skill Yang aku masih Belum tau nih Di Elementalis nih Oh Oke Dan Kalau kita Pencet Spellcraft Skillnya Berubah Guys Oh gitu Oh I see I see Berarti Skillnya Banyak banget Guys Disini Kita balikin Lagi lah ya Ini adalah Skill api Dan juga Di bawahnya Ada skill Kita balik Ke tempatnya Ogri lagi Karena kita Butuh leveling sih Sebenernya Disini Kombus Ini skill api Guys ERB Ini adalah skill Air Kayaknya Uh Kalau gak salah Dia Nembakin air Di jarak lurus Yoi Yoi guys Yoi Ini skill air Dan skill tanahnya Coba kita lihat Oke Oh Shield Dia bentuknya adalah Pelindung Kayaknya Dan Skill angin Nih Ghost Angin Coba Kita lihat Oh Ini angin Yoi Keren guys Dan juga Kalau kita pakai Skill angin Lalu kita pencet Spellcraftnya Nah Dia akan keluar Skill-skill angin guys Contohnya ini Fire Tornado Aduh kita stun Fire Tornado Yoi Wuuu Keren guys Lumayan Terus Ball Ball lightning Kita coba Wah Keren Keren Bisa stun dia Terus Rock burst Apa nih Inilah Contohnya skill-skill setting Angin sih Oh I see Wuuu Di area Di sekitar tubuh kita Oh I see guys Misalnya Jadi skill pertama Adalah Semua skill api Skill kedua air Ketiga tanah Keempat angin guys Ketika kita pakai skill angin Ketika kita pakai skill angin Dan juga spellcraft Angin dan api Jadi fire tornado Angin dan Air Angin dan air Oh jadi Jadi petir guys Oh I see Logis Logis Wah keren Angin dan air Jadi petir Angin dan tanah Jadi Rock burst Rock burst itu berarti Kayaknya Ledakan Ledakan tanah Oke Ledakan tanah Kalau Angin dan angin Jadi kill Kill apa nih Oh 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 I see Dia kayak Mendorong musuh sih Kalau bilang Oke Oke Kita tingkatin dulu Uh Kayaknya skillnya Bikin nge-lag nih guys Kayaknya kita hindarin Fire tornado lah ya Coba Kalau kita pakai skill api Dan spellcraft Oke Magma Wah Ini Ini yang kita butuh nih Magma guys Kita naikin aja lah ya Penting Skill area Kayak gini Oh ini yang tadi Fire tornado Kalau Api digabungin sama Api digabungin sama angin guys Oh gitu Kayaknya magma ini adalah Salah satu yang Harus kita Manfaatkan buat leveling sih Kalau aku bilang Dan di elementalis Kita gak punya lagi Skill Spell shield Yaudah Oke Terpaksa kita pakai guys Karena kita gak punya DPS Oke Oh Salah Oke 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 Paham sekarang guys Jadi skill 1 dan skill 3 Kita harus tingkatin Karena itu adalah Salah satu kunci kita Buat leveling sih Magma Dan juga Inferno Oke Oke Boleh 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 Skill area Magma Dan Inferno Boleh 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 Dan kita Masih belum Menemu skill yang lain Jadi untuk Sementara kita Leveling pakai Magma Dan Inferno Guys Kita coba Kalau skill dari air Apa Flow Ini adalah Quagmire Oh Quagmire Keren guys Oke Demisnya gak sekuat api Api dan tanah Guys Kayaknya api dan tanah Adalah dua kombinasi Buat kita leveling Karena air Dia lebih ke Support sih Dia dorong monster Terus Bikin slow Kayaknya api sih Guys Api dan tanah Fokus Fokus ke damage Area Dan Kita dalam mentalis Kita harus leveling Jadi level 100 Kayaknya ini bakal Lebih berat Karena kita harus Level 100 nih Aduh Kacau nih guys Kacau banget nih Pasti nih Yang pasti Gak bakal Bentar nih Kayaknya Kacau Untung Ini adalah Salah satu Keuntungan Ketika kita Membuat novice Novice Dengan full equip Jadi huntingnya Huntingnya lebih gampang Si guys Ini bayangin Kalau gak ada equip Pasti susah Huntingnya Elementalis Dan soalnya Aku pernah lihat Dan aku pernah Bener-bener Lihat sendiri Elementalis hunting Dengan equip Biasa Bisa sih Bisa Tapi Pasti Lebih lama Jauh lebih lama Guys Oke Oke Kita pake aja lah ya Fair tornado Biar Agak guna Dikit lah Oke Kita leveling dulu Guys Sampai level 100 Ini Kayaknya Oh Isi Apa nih Defense Defense Fungsinya Apakah dia bisa Damage Oh Gak bisa guys Tapi penting nih Guys Buat kita Hunting Biar gak Kena damage Penting guys Oh I see Ini Kita butuh nih Biar gak kena damage Ya kan Leveling kita Pake magma Dan juga Kita lindungin diri Pake reinforce Sebelum itu Kita rock burst Oh Keren Boleh juga nih Kombinasi Pake skill tanah Oke Boleh Kalo pake Uh Kalo pake ini Kayaknya Lebih Lebih Irrit Guys Ya kan Sebenernya Ini Motong Damage Gak sih Saya Ntar Kita baca Defense Extra Protective Layer of Rock Each layer Block One damage Instance Maksudnya Cuman Satu damage Doang Aduh Yang gak main Kalo gitu Oke lah Tapi lumayan guys Lumayan buat Tipe-tipe Ngemob Jadi kalo kita Tipe ngemob Kayaknya lebih penting nih Reinforce Karena kita bakal Lebih Uh Nge-lag Nge-lag guys Kalo kita Tipe ngemob Dan skill area Kayaknya Reinforce Kayaknya penting lah ya Reinforce ini skill Pelindung tanah Ini juga Boleh lah Kayaknya Dan juga Rockburst juga Keren Damagenya Di sekitar kita Damagenya di sekitar kita Wah Guys Elementalis Keren guys Wah Bisa aku bilang Ini adalah Kelas terserubat Dimainkan Sekaligus Kelas tersusah Kalo kalian Gak punya gear Atau equip Elementalis Susah banget guys Pasti Ya kan Kombinasi skillnya tuh Macem-macem gitu Kalian bisa Hanting Pake kombinasi ini Kombinasi yang lain Wah Nge-lag lagi Aduh Ya kan Keren Damagenya Dan Kombonya Gak monoton Kita bisa pake Kombo macem-macem Banyak sali Kombo yang kita Bisa pake Si Yoi Quagmire Terus magma Rockburst Quagmire Biar dia gak ngejar kita Quagmire lagi Magma Rockburst Yoi Keren juga Ini kombonya Guys Ini Bukan Yang ini juga Buat proteksi Lumayan Proteksi Kita mob Lumayan guys Dia bisa ngait beberapa damage Dua Oh dua damage Lumayan Quagmire Magma Rockburst Kita tunggu lagi Quagmire lagi Magma Rockburst Wah Ini kombonya guys Kita dapet nih guys Oke Level 34 Kita sekarang Masih jauh Sepertinya Sangat jauh Oke Aduh Aduh Magma Rockburst Quagmire Juga udah Magma Magma Lagi Dan juga Ini gak Efeknya gak terlalu Lebay Dan gak bikin Nge-lag Gak kayak tornado Kayaknya tornado Bikin nge-lag guys Kayaknya sih Dan juga itu Skill bikin Monsternya Kocar kacir Gak karuan Kita juga Susah jadinya Nge-killnya Jadi ini adalah Menurutku Kombinasi Rockburst Dan magma Ini adalah Boleh lah Dan quagmire Ya ini Boleh guys Salah satu Kombo favorit Kalo gue bilang Ini kayaknya Kita tinggal Leveling aja Kalo gitu Magma Quagmire Rockburst Dan juga Rainforce Keren Oke yang sebelah sini Paling sakit Quagmire Magma Rockburst Aduh Nge-lag Wah keren Sumpah main ini Keren banget guys Salah satu Kelas terkeren Sebenernya Lanjutannya ada Yang tipe main Tipe Jadi guys Setelah elementalis Ada dua kelas Yaitu Satunya Wizard Kayaknya wizard Lebih tipe magic Kayak gini sih Mainnya Tipe-tipe magic Main magic Kombo Wah Nge-lag lagi guys Lanjutnya ada dua Jadi wizard Yang satu wizard Yang satu round caster Jadi yang wizard Dia bakal tetep Gunain Tipe kombo-kombo Kayak gini Kayak elementalis Gini Tapi yang satunya Yang round caster Dia akan Berubah 180 derajat Menjadi Tipe Aduh Nge-lag Yang round caster Dia bakal Berubah 180 derajat Menjadi Lebih ke Tipe Heater Heater Pake tangan Jadi melee Dan Sebenernya Yang Wizard Berarti Wizard adalah Tipe huntingnya Mirip Kayak gini Mungkin 11-12 Kayak elementalis Tapi yang Banyak Yang banyak Dipake guys Itu yang Rune caster Dia overpower Banget Nanti aku akan Tunjukkan ke kalian Gila Bener-bener Gila Skillnya Gak balance Kalau aku bilang Rune caster Itu Keren Oke lah ya guys Kayaknya Mungkin aku levelingin dulu Sampai level 100 Habis itu kita Ubah jadi Kita ubah jadi Rune caster Waduh 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 Oke Kita pindah guys Kayaknya Coba kesini Oh ya Disini kayaknya kuat Dan levelnya Wow lebih kenceng Lebih kenceng Sini sih Dan Kita coba Apakah bagus Disini Oke Oke Iya Lumayan guys Disini kenceng juga Disini ada daerahnya Daerah dekat Ice Lord sih Kalau aku bilang Oke Oke Keren Dan juga disini Dekat sama Ini guys Dekat sama Healing Jadi kalau kita Kalau kita HPnya berkurang Nah Tinggal Tinggal belok Ke situ Hill guys Oh ini Ngapain Ada hanting Disitu Oke kita Lihat Apakah disini Enak Coba Wah Kenceng Kenceng guys Serius Ini lebih Kenceng sih Daripada yang Tadi Tapi disini Rame banget Otomatis Kita berbagi Monster sama Orang-orang Disini Dan Itu Gak bagus Kayaknya Wah Dibawah Rame Coba 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 Sebelah sini Ini Ini Aduh Salah Malah kita ganti Oke Kita balik lagi Skillnya Aduh Mas Aduh Mas Ngapain Ini Shrker Waduh Tidak Bagus Kayaknya Ya Ya Tetapi Levelnya Kenceng Juga Lebih Cepat Ngekill Dan Dan Ini Dia Mau Kemana Mau Ke Ice Lord Kah Kalau Kesini Ya Berarti Ke Ice Lord Ya Ngapain Coba Aku Sudah Kayak Gini Ngapain Ke Ice Lord Aduh Ngapain Om Ya Udah Kita Cek Dulu Siapa Tau Levelnya Kenceng Ngapain Ngapain Aduh 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 Bantu kenceng kah, oh kenceng lumayan lumayan guys oh jadi mereka mau bantuin si barbarian dapetin ekipsi ya boleh kita lihat apa kenceng, kalau kenceng ikut sini aja lah ya lebih simpel juga huntingnya oke yoi, keren kurang satu aduh, gak bersin lihat levelnya ya, gak kenceng-kenceng banget guys kita mending life link di luar aja lah ya coba kita lihat kenceng mana di luar apa di dalam ya, kayaknya enak di luar ya di luar aja lah ya jadi ini elementalis guys gila keren kan kelasnya elementalis ini adalah salah satu cabang dari magi sih kalau bilang nah, kalian bisa pilih banyak dari sekian banyak kelas dan ini yang bikin game ini keren guys jadi elementalis dia, kalau aku yang selama ini simpulkan yang selama ini aku lihat aku bisa simpulkan kalau dia adalah tukang gabungin elemen jadi dia terdiri dari 4 elemen dasar 4 elemen dasar ya kan ketika di penceng spellcraft dia bisa mengkombinasikan 4 elemen dasar tersebut dengan skill yang terakhir dia pakai contohnya kalau kita skill pakai skill api setelah itu kita spellcraft dia akan kombinasikan api ke semua elemen jadilah skill yang berbeda-beda guys itu keren juga konsepnya sih konsepnya keren kalau aku bilang uh ada kelas baru yang aku baru lihat guys selama ini aku baru lihat satu kali teknologis dia kalau gak salah dari archer dan kita lihat skillnya dia kayaknya uh dia bisa laser guys dan wah keren juga nih dia bisa mengeluarkan bola-bola yang ngeluarin air dia ngelempar bola ke sana lempar bola lagi lempar kotak wah bisa damage kotaknya yang oh seperti permata nih guys kayaknya nih oh bisa diambil lagi nice keren juga nih kelas wah ada trickster keluar dari teknologis aduh mantep jadi dia mainin kristal-kristal gitu ya oh yang ini bisa ngeheal kristalnya yang merah bisa damage oh i see keren juga yang biru oh bisa damage air gila keren keren oh gitu dan ini apa nampain apa nih wah keren juga teknologis guys kita gak tau tapi mainnya gimana ini kalian biasalah tier 4 guys hero tier 4 kalau disini di naga sebelah kayaknya bukan tempat kita nih dia kebukannya ring jaraknya jauh otomatis kita ngumpulinya susah banget nih ya kan kita harus usaha dua kali lebih banyak ngumpulinya susah mungkin kita ke ke sebelah lagi coba kita ke tempat maju lagi golem guys kita lihat apa kita disini kayaknya tempatnya boleh nih masternya melee dan keras ternyata bukan level kita sih keras banget guys tapi levelnya kenceng tapi keras kayaknya di naga dulu aja naga yang di kecil naga kecil soalnya naga yang kecil dia gak bukannya deket yang ini yang elder ini susah dragon elder yang beri ini aja lah kita nanti di drag drag naga kecil guys enggak kan enak disini gak terlalu keras levelnya juga 80 otomatis dia ngasih kita exp kenceng guys udah 57 kita targetnya hari ini level 100 kita coba apakah bisa guys ini sebenarnya lebih udah lebih gampang kita karena ekipnya udah ketika dari novice ekipnya udah jadi otomatis ketika kita elementalis enak banget gak tinggal gini doang oke guys kita udah level 73 sekarang aku mau cek apakah kita sudah kuat ngelawan ice lord kita coba guys part 2 karakter kita ngelawan ice lord guys oke lewat mana jalannya gelap nih oh ini kelihatan ada hijau hijau disini berarti ada NPC otomatis ini adalah magi tower guys oke magi tower ini adalah buat kalian yang belum tahu disini tempatnya berubah jadi magi guys tempatnya para-para magi berkumpul kita coba apakah kita sekarang udah kuat ngelawan ice lord kita udah level 73 sekarang bentar bentar lagi kayaknya masih lama ding masih 100 level 100 berarti nice lord disini ya level 100 guys masih lama masih 27 level lagi bener kah bener 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 27 level kita kita coba guys kita keluarin semua skill yang dia punya yui keren guys wuh wuh so keluarin semua skill aduh sakit nih guys ini sakit nih guys aduh ini ini aduh kita harus fokus lah ya coba lah ini yang sakit yang sakit ini bolanya sih bukan bukan satir lordnya bolanya nih aduh nanti kita masih belum kuat dan mungkin kalau kita runcaster kayaknya baru kuat tier 4 guys oke lah boleh lah awas kamu satir lord kita akan ketemu lagi kalau kita udah runcaster jadi satir lord ini quest kita nih guys kita harus lawan dia jadi si magi ini apa nih magi gambarnya dia meminta kita untuk membunuh satir lord guys oh shit susah pasti mungkin kita pakai pakai ini dulu ya seharusnya kita pakai aja ya nah nanti aja lah sayang soalnya karena hp kita kurang gede sih kalau hp kita gede tadi sebenarnya kuat kita coba lihat apa kita punya equip yang nambahin hp oke coba disini guys dia nambahin speed dan damage nah ini nambahin 7000 kayaknya ini boleh nih dan kita pasang untuk gantiin si ini aja dulu ya coba hp kita 17000 kayak sekarang boleh lah mari kita coba part 3 guys ngelawan ice lord eh satir lord kita udah tambahin hp kita jadi 17000 mari kita coba oke kita coba mungkin dengan tambahin hp kita bisa kuat wah ya kena stun dia kita sembur lagi guys ya stun kita sembur lagi ya mungkin kita lebih fokus ke disable dia lah ya aduh ini bola nih kita lebih fokus ke disable dia dan nyetop dia biar gak deket ih itu yang sakit guys ini kenapa nge-lag nih kayaknya anggota party kita ngebuka dungeon yang bikin nge-lag nih nah ini ini yang bikin rusak nih coba ini bikin slow ya aduh ini bikin slow nih guys mampus kamu yoi mampus wah kita butuh scale area nih guys ya mati oke nge-lag banget nih ini kalau gak enaknya main sama rame-rame gak enaknya gini guys nge-lag banget kayaknya dia buka-buka map yang aneh-aneh nih malah nge-lag kan aduh aduh gak kuat nge-lag nya ini padahal ngapain sih aduh gak kuat nih kayaknya mati kita kita butuh skill area kayaknya ya kan mati kita aduh aduh hampir ini kalau kalau kita kena satu skill lagi mati kita entar lah berarti memang belum kuat aku lupa aku punya staff yang bisa dipakai buat nge-damage damagenya 250 dari attack berarti 3000 sekitar 3000 gak terlalu ngefek sih mungkin berarti memang kita belum jatahnya ngelawan ini ngelag buang coba kita lihat dia buka apa aja ini gak bikin nge-lag jadi hoku ini samurai guys gila coba kita lihat nge-lag banget trickster kita lihat dia buka apa gak buka apa-apa ini ini kayaknya ini ini si druid nih yang bikin nge-lag kayaknya atau jagernote apa sih yang dibuka sih aduh nge-lag gini sampean gak kuat mungkin kita coba ganti room aja lah ya kayaknya ini terlalu nge-lag buat kita nah ini udah lancar sekarang aduh akhirnya kita bikin room sendiri guys main sendirian biar gak nge-lag sih sebenarnya serunya enak rame-rame tapi berhubung kita mau leveling kayaknya kita lebih fokus ke sendirian dulu aja lah ya biar levelnya kenceng dan biar lagnya tuh gak menghambat levelingnya gitu kita coba oke jadi sekarang kita ubah playstylenya jadi lebih ke tipe attack speed kayaknya jadi aku ganti equipnya jadi tambahan ada tambahan ini damage attack speed 240 gila movement speed tambah 10 guys tapi halt dragon turun 30 aduh lihat disini gak ada dragon dia cuma nambah 0,7 hp per detik ini kacau pasti kita coba lihat skillnya dari wuuuh waaah efeknya keren guys tapi damage kayaknya hunting ini lebih praktis ya guys gak usah dimop susah susah mukulin satu-satu tapi kayaknya ya gak terlalu lama masih istilahnya kalau kita ngumpulin dan juga terus kita skill area itu kita ngumpulin dulu otomatis kita kebuang waktunya untuk ngumpulin monsternya guys tapi kalau kita pukul satu-satu kita susahnya ketika bunuhnya kita cuma bisa ngehit satu-satu guys ini yang bikin lama tapi kita gak perlu ngumpulin dulu kita langsung ketemu wajar ketemu wajar gitu dan juga kalau musuhnya mendekat kita bisa sembur dia pakai gas skill keempatnya elementalis yang elemen angin guys wow oke 78 aduh masih lama masih 20 level 22 aduh kacau nih kalau kayak gini oke kita udah 95 nih guys dan biar deket sama area es jadi area es adalah area dimana kita hunting nah biar deket guys kita save point disini sih ini namanya kota apa aku gak tau tapi ini save point ketiga kalau aku gak salah dan ini golem masih keras buat kita terlalu keras coba kita lihat udah lumayan sih udah lumayan bisa nih coba coba kita udah 95 guys 5 level lagi kita balik ke akedia dan ngomong sama rune caster buat berubah gila capek guys leveling guys gila mulai dari magi aduh ternyata susah juga ya hunting seret banget guys udah mulai masuk ke level 60 60 gitu udah mulai seret tapi aduh ini nge-lag nih ini pada ngapain sih ini guys map map di ringkan asin api sih ini masih kayaknya masih gak stabil guys masih wuh wuh ini udah gampang monsternya jadi menurutku masih ada yang harus dibenerin kayaknya entah ini koneksi servernya yang rusak atau emang mapnya kegedean dan harus di fix aku gak tau tapi yang jelas game ini keren guys kalau aku bilang sih ini game yang dari dulu aku tunggu-tunggu di Dota 2 dan jarang banget map kayak gini udah aku tunggu dari dulu-dulu ya kan gak keluar-keluar guys baru ini Agustus 2017 baru keluar wuh sakit juga nih kalau DTB monsternya ada jadi di naga ada tiga spot guys satu di atas ini disini mesternya lumayan rame nih terus di kanan sama di bawah ini ini uh ngelag guys dan ngelag oke di atas satu lagi di kanan di sebelah sini oke ini harvest juga main jangan lupa diambil ini buat potion penting sih diambil aja soalnya penting guys buat bikin potion dan gold kita mentok lihat di kanan bawah guys yang kita harus belanjain buat beli sesuatu nih nanti aja lah ya udah 97 kita guys 3 level lagi uh uh ini 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 satu lagi oke ya kan lagi tantingnya selama ini pakai magma doang sama rockburst lumayan guys damage nya boleh juga lah magma rockburst dah skill yang lain kayaknya lebih tipe ke support ya rockburst dan magma ini full damage kalau aku bilang buat hunting elementalis ini juga jangan lupa diambil buat potion alchemy guys disini ada alchemy oh disini belum spawn kita ke atas kalau gitu oke 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 98 nih kita nih oh belum udah mulai seret guys iya gak gak naik udah meleseret kayaknya kita harus pindah nih guys tapi tanggung lah ya beberapa level lagi sih cuma tiga-tiga level tiga level doang disini disini dibawah juga kita kumpulin oke 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 98 dua level lagi dua level lagi kita berubah guys jadi job tiar empat runcaster salah satu job yang gila keren banget solo pun bisa dia gila menurutku intinya salah satu job yang kalian harus punya sih runcaster kalau kalian main ini ya guys jadi buat kalian yang masih belum tau ini game apa guys ini reincarnation rpg kalian bisa mainkan di dalam dota 2 jadi di dalam dota 2 ada yang namanya airgate nah ini salah satunya airgate dimana kita bisa nge-save dan load apapun yang ada di dalam sini apapun karakter kita yang kita mainkan dan equipnya oke hampir 99 nih gila uh mirana banyak juga yang pake guys banyak banget kalau aku liat yang pake mirana kayaknya boleh juga tuh kelas oke mirana guys ini banyak yang pake wah ada jagernot samurai jarang nih liat samurai oke disini udah spawn ini yang kenceng nih guys disebelah sini boleh sih ya 99 guys wuh bentar lagi nih wow bentar lagi berubah kita ah Oh capek guys lemes hunting di naga es sampai ngantuk ini enaknya hunting sendiri nih bosen bosen banget yes yoi dikit lagi kayaknya dua spot lagi kita berubah mungkin sambil balik aja ya sambil balik ke ke dia bolehlah udah tinggal ya sepertiga lah ya ini adalah lumayan oke tinggal seperempat lagi guys kita hil dulu aja lah ya boleh nah ini bos masih belum kuat nih nggak usah dilawan mendingan gua yoi gila skillnya keren guys bosnya jangan main-mainlah sama bosnya Oke ini sambil jalan sambil nge-mob kita yoi wu naik-naik level ternyata sambil dibalik layar kita ambil nah 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 lumayan jadi jalan baliknya agak sedikit lumayan jauh guys lah nggak usah lawan monster lah biar sempet berubah aja biar kita cobain langsung guys gila berapa jam nih aku hunting lemes ya gila-gila sampai lemes ini ada apa nih Udruid guys menandiri dia uh gila keren ya demennya gila-gila uh keren banget Druid ternyata uh udah makinnya keren sambil jalan sambil nonton Indra kita mana dia gila teks bisa bisa kayak gitu ya gila apaan tuh is wuhh kenceng banget take speednya gila cek 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 yoi udah sampai kita guys kayaknya di sebelah sini nih runcaster nih dan sepertinya nggak ada quest buat berubah jadi runcaster runcaster kalau nggak salah ada di magi tower di sebelah sini gila ini bisa take speednya kenceng banget ya yoi mana mana magi towernya nah ini ini oke ketemu guys kita berubah sekarang jadi runcaster coba dps magical dps tank aoe awak mau save elementalisnya nggak usah lah ya oke kita berubah dan disini ada mana shield nah ini yang penting oke guys kita coba skillnya mana shield oh dia bisa ngelindungin kita kayaknya kita butuh take speed disini kita pake ajal ya oke kita coba skill skillnya coba guys ini apa oh shit oh kita bisa milih sepertinya guys tapi efeknya apa nggak tau nih poison target on attack deal splash damage water vampirism lah ini penting nih penting nih guys lah nggak bisa dipake gimana cara milihnya gak tau guys wuuh demektar ya gila keren kita coba tantang ano ya siapa tuh satir lord guys coba coba ya aku masih belum tau skillnya nih wuuh keren ini milihnya gimana sih gak bisa ganti kita coba lah ya coba lawan ini guys wah boleh ini nutupin nih aduh sakit banget aduh ini mulai guys mulai ya kan wuuh dia udah berkurang segitu sih kayaknya lumayan coba ini bolanya yang harus dihindari aduh sakit guys sakit banget dikit lagi nih kayaknya kita kuat nih ih asal gak kena bola ini gak kena ya ini kita leveling dulu sambil belajar skillnya sih serangan kita bisa splash itu yang kita cari sih sebenernya oh salah oke kita coba guys lawan ini golem coba ya apa sih skillnya bingung oh 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 wow gak salah serangannya area guys coba ya kan dia bisa menyerang semua target yang ada di sekitar cuman kita masih kurang damage mungkin kita pakai ini guys coba ya coba kita ke yang namanya aduh baliknya jauh nih aku mau tunjukin ke kalian ini soul shard nya tapi baliknya jauh aduh kayaknya kita coba guys coba aku mau tes sih ini adalah kota ke kota keempat kayaknya guys port sanguin apakah kita bisa balik ke area dia dari sini kayaknya gak bisa nih entahlah oh i see i see guys kita sekarang ambil yang ini oh bisa lifesteal dia nah ini yang penting ya kan wah serangan kita bisa vampirism vampirism itu dia nyedot damage damage yang dihasilkan sama dia disedot nih coba wah gila ini yang kita cari guys kuat banget nih karakternya nah cuman kalau pakai vampirism kita gak bisa serangan area sih tapi hp kita pasti balik pasti kuat oh gitu wih dih bentar ya coba wah gila dikroyok pun gak bakal takut sih sebenernya ya kan dan ultinya apa gak tau guys hmm wah keren nih ultinya guys jadi ultinya bisa membuat semua rune ini nyala itu yang kita cari sih tapi persen mananya turun 2 persen 2 persen per detik sakit banget guys wah kita coba rune yang lainnya cara nyobainya gimana sih gak tau gak tau masih buta kelas rune gas tapi yang jelas ini kelas kuat banget solo ya enteng lah kalau kayak gini sebenernya aku mau tunjukin ke kalian cara pakai soul shardnya tapi kita harus ke aget dia dulu sih aku gak tau jalannya kalau dari sini coba ya wah oke lewat sini guys lewat sini bisa balik ke halber cave terus oke ini ini kuat gak ya kuat sih gila keren lama tapi ngakilnya tapi sekali mati SP nya kenceng oke kita coba liat gila ngumpang lewat bang galak banget orang oke lewat sini guys kita pergi ke kota ada nih kota dimana kita bisa beli ekip pakai soul shard nah ini aku kan liatkan ke kalian gimana fungsi sebenernya dari soul shard guys sebelah sini ini bahaya nih monsternya nih gak boleh main-main ini skill 2 apa sih gain buff for each active run buff oh kita dapet buff apa tapi gak tau kita lewat aja lah ya cuma mau lewat kesini doang sih nah kita sampai guys di kota akhir ini adalah kota dimana kita bisa masuk ke dungeon nah dungeonnya itu adalah dungeon terakhir di reincarnation RPG selama patch ini sih selama belum di patch nah disini kita bisa liat kita bisa beli barang pakai soul shard ini harganya 40 kita liat kayaknya kita butuh kita liat skill kita guys ini serangannya butuh iya ente gak sih sebenernya kita liat sih mungkin udah gak butuh yente lagi nih runcaster nih ya bener kan guys kayaknya kita butuh item attack speed kita liat disini apa yang nambahin attack speed sih attack speed dan hp dan armor kalau bisa mungkin ini harganya 40 gila nambah hp 10.000 attack speed minus aduh malah minus ini guys tapi ini gak ada iantenya dan kita butuh duit 50.000 gila mahal juga ya dia nambah attack speed 225 kita punya 120 shard guys nah shard ini kita dapetnya dari bunuh boss-boss yang ada di sekitar sini jadi ada boss di sekitar sini yang kalau dibunuh nanti dia bakal mendapetin shard ini guys shard ini dan dapetnya juga tergantung boss yang kita bunuh semakin susah boss tersebut semakin banyak shard yang di drop oleh boss tersebut kita lihat apakah ada yang iantenya nah itu aku bingung kita masih butuh iantenya gak sih aduh ini agi dan damage nah kita mukanya masih mikir dulu nih gimana equip dari runcaster oke gila keren banget guys kita sehari hunting dari magis sampe runcaster gila keren juga nih dia bisa solo gak kesusahan guys kayaknya kita save aja dulu lah ya disini save position jadi kalau mati spawnnya disini disini kan boleh wah gila solo udah gak gak bakal mati nih kayaknya kalau bunuh-bunuh monster kayak gini oh yang lain udah pada DC guys iya gak sih iya udah pada DC cuma tinggal kita yaudah ya kan kita gak bakal mati nih ngelawan monster kayak gini mungkin kita lihat kita coba ganti ya barangnya pake tech speed ini tech speed ini ianti otomatis kita gak butuh ini coba ini tech speed terus mana lagi ini agi kita gak punya item tech speed lagi ini agility 155 boleh coba tapi dia damage kita minus minus berapa nih minus 150 tapi agility nambah tapi kita damage nya tergantung dari INT sih guys kayaknya kita butuh INT sih sebenernya buat damage doang tapi coba kita lihat apa lagi yang nambahin tech speed coba sementara itulah ya coba nah ini ini tapi kita gak ada damage guys tech speed kenceng sih ini dari INT gak sih kenceng tech speed tapi gak ada damage oh gitu berarti kita harus cari item yang nambahin INT dan nambahin damage guys itu coba kita lihat INT damage attack speed aduh aduh dia kalah gila sedot-sedotan sama dia kalah sampai enggak ada damage-nya kalau gak ada INT coba kita lihat disini yang nambahin INT attack speed sama INT attack speed dan dan yang attack speed satu lagi apa tadi damage ya sekitar sekitar kayak gitu lah strength attack speed gak bukan agility attack speed movement speed kayaknya ini tapi ini agility sih coba ini enggak otomatis enggak dia ngurangin tech speed strength agility intelligence udah tapi butuhnya 100 gila mahal ini bukan ini bukan agility damage attack speed tapi agility agility attack speed coba lihat intellect mana mana regen gak ada berarti strength agility health armor strength agility gede attack speed 45 tapi gak ada INT nya intelligence 180 mana mana regen gak ada attack speed nya bingung guys kayaknya kita harus cari tahu equip yang cocok buat rune caster nih mimpin kita nanti bisa tanya ke forum 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 ini ringkan asal apg oke guys kayaknya mungkin itu dulu kita coba cek ini coba gak butuh kayaknya mungkin ya nambahin int ini 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 coba kita ganti pakai ini coba ini kayaknya udah mulai lumayan oh kita sekarang udah punya 2 2 run guys oh gitu nah ini udah mulai ada attack speed dan juga damage ini berarti intinya adalah kita harus cari barang barang yang tipe coba barang barang dengan karakter intelligent attack speed intelligent attack speed damage penting guys kayaknya jadi guys kayaknya mungkin itu dulu rune caster aku masih perlu belajar sama kelas ini jadi terima terima kasih guys buat kalian yang udah nonton video ini jadi ini adalah reincarnation rpg ini sakit nih ini molestionnya sakit banget guys oh kena mampus kita oke oh cara matinya diklik oh gitu coba kita pakai yang splash yang splash 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 jadi serangan kita nyedot hp dan juga splash coba oh gila keren guys wah ini ini berarti tiap 10 level kita bisa ambil run otomatis kita bisa punya 5 run aktif nih nanti kalau ini mentok runtumnya dan ini kita bisa dapet buff maksudnya nambahin apa aku gak tau sih ini dia bisa critical attack semua target yang ada di lingkaran dan dia critical ini nih yang penting runtum kita kayaknya harus leveling dulu biar ini bisa mentok guys gampang sih kalau udah kayak gini levelingnya tinggal attack doang ya kan gampang nih oke guys kayaknya itu dulu terima kasih gila aku hanting seharian lemas guys hanting sampai lemas mungkin itu dulu guys terima kasih buat kalian yang udah nonton seperti biasa kita akan ketemu di video yang lain guys dadah sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.